Intro Hi everyone, welcome back to my channel Hari ini aku membagiin fashion tips lagi buat kalian Mungkin aja style aku dan style kalian itu tuh gak sama Tapi semoga aja tips yang aku bakal bagiin hari ini tuh bisa membantu kalian Tapi sebelum aku kasih tau tips-tipsnya Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Aku mau kenalan dulu, nama aku Karissa Di channel ini aku tuh biasanya tuh review produk, shopping haul, dan bagiin tips lifestyle juga Kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku di Instagram juga ya Jadi jangan lupa untuk subscribe ya Klik tombol merahnya di bawah Udah diklik? Oke, kita langsung mulai aja Let's get started! Jadi of course kalian udah baca judulnya dan kalian klik nonton ini karena kalian merasa membutuhkan tips-tips ini Atau mungkin kalian sekedar kepo aja Tapi aku mau disclaimer dulu Kita tetep harus punya self-love Walaupun mungkin badan kita itu tuh gak sesuai dengan standar kecantikan dunia Tapi kita semua itu tuh cantik dan sempurna di mata Tuhan Jadi kita harus mensyukuri apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita But of course, yang namanya cewek itu gak akan pernah puas Pasti pengen selalu lebih, lebih lagi, lebih cantik, dan lebih langsing, atau lebih tinggi, lebih keren Jadi aku bakal kasih style tips buat kalian supaya kelihatannya itu lebih tinggi dan lebih langsing terlepas gimana pun bentuk tubuh kalian First things first, sebelum aku mulai style tipsnya, aku bakal kasih tau kalian Yang harus kita perbaiki pertama kali itu adalah postur tubuh kita Kadang-kadang kita itu tuh sering banget berdiri bungkuk gitu loh Dan itu tuh menunjukkan kita itu kurang pede dan juga postur kita itu kelihatan itu lebih jelek Dan lebih lusuh, lebih kelihatan itu pendek Jadi sebelum kita mulai dengan style tipsnya, yang aku harus kasih tau kalian itu adalah fix your posture Berdiri tegak, jangan bungkuk, tunjukkan bahwa kalian itu pede dengan diri kalian Oke langsung aja kita mulai dengan style tips yang pertama Style tips yang pertama, ini tuh udah jadi rahasia umum, kayak semua orang juga udah tau, gak perlu dikasih tau lagi Wear black Jadi kalo misalnya kita pake baju hitam atau pake baju yang warna gelap itu, kita tuh kelihatannya tuh lebih kurus Tipangnya gak berubah, tapi kita tuh kelihatannya tuh lebih kurus Gitu Jadi itu semacam ilusi yang dibentuk, kalo misalnya kita pake baju hitam itu Otomatis kita itu kelihatannya tuh lebih langsing Gak perlu dijelasin lagi Oke style tips yang berikutnya, wear monochrome Kalo misalnya kita itu pake satu warna dari atas sampe bawah, itu tuh bakal membuat ilusi siluet kita itu lebih tinggi daripada aslinya gitu loh Karena itu tuh kayak satu warna, mata orang yang ngeliat itu tuh kayak kita tuh jadi lebih jenjang gitu loh Of course kalo misalnya kalian mau kelihatan lebih kurus, ya pake warna yang gelap Warna hitam, warna navy, warna maroon, kayak gitu Yang bikin kalian itu kelihatannya tuh lebih langsing dan lebih tinggi Aku pernah bikin outfits idea untuk monochrome Kalo misalnya kalian pengen cari-cari ide untuk outfit monochrome, kalian bisa cek video aku yang itu Oke style tips berikutnya, kita pake baju yang vertical lines Jadi garis lurus, dari atas sampe bawah Biar mata orang itu pas ngeliat itu, ngeliatnya tuh dari atas sampe bawah Bukan dari kiri ke kanan, itu yang bikin badan kita kelihatannya tuh lebih lebar Kalo misalnya kita pake kayak stripes gitu, daripada yang garis lurus Jadi kalo misalnya kalian mau keliatan lebih tinggi dan lebih lurus Lebih tinggi dan lebih langsing Pake baju yang garis tegak lurus gitu Atau kalian juga bisa cari baju yang ada garis di sampingnya Seperti yang baju yang aku pake hari ini, ini tuh jumpsuit Dan dia itu ada lines di samping sini Dan di bagian celananya juga, ini aku suka banget Dan ini tuh bikin ilusi kalo badan aku tuh kecil gitu loh Badan aku kecil banget Ya badan aku gak gitu besar juga sih Tapi ini tuh bikin badan aku keliatan lebih kecil daripada aslinya gitu loh Karena ada lines di samping ini yang bikin kayak mata orang itu stop sampe di garis itu Jadi kayak badan kita tuh stop sampe di garis gitu Padahal enggak gitu loh Jadi kalo misalnya itu yang kalian pengen baju-baju macam kayak gini tuh Bakal bikin kalian keliatan itu lebih langsing dan lebih tinggi Style tips yang berikutnya Pake atasan yang wide neck gitu loh Yang menunjukkan leher kalian bisa pake v-neck yang kayak aku pake hari ini Atau kayak baju yang lebar di bagian dadanya sini Supaya itu tuh memperlihatkan leher dan juga bagian atas dada kalian ini Ini tuh bisa bikin keliatan badan kalian itu lebih tinggi daripada kalo misalnya kalian pake turtle neck Atau kalian pake kaos yang crew neck kayak gitu Itu tuh kayak bikin pandangan orang itu stop sampe di leher kalian doang Sedangkan kalo misalnya kalian pake v-neck atau kalian pake yang kerahnya lebar Itu tuh pandangan mata orang itu tuh bisa sampe bawah gitu Yang bikin kalian kelihatannya tuh lebih tinggi Lanjut lagi Setiap orang itu pasti punya satu area yang lebih kecil atau lebih besar daripada yang lainnya Nah kalo misalnya aku problem badan aku tuh ada di pinggul dan paha yang besar Jadi walaupun segimana kurusnya aku, aku gak bisa pinggul dan paha aku tuh gak bisa yang kayak kecil-kecil banget gitu loh Kayak walaupun aku pengennya itu seperti kpop idol gitu Tapi gak bisa gitu loh Pasti kayak bagian pinggul dan paha aku tuh besar Nah jadi sebisa mungkin aku pasti bakal berusaha untuk nutupin itu Kalo misalnya kalian itu kayak aku, kalian itu bisa pake baju yang longgar Buat nutupin yang problem area aku, aku bakal tutupin dengan yang loose Untuk area yang aku mau tunjukin, aku bakal pake yang agak ketat Aku suka banget pake yang kayak kulot gitu untuk bagian bawahnya Supaya menyamarkan paha aku yang besar Dan ini aku mix sama kaos yang agak ketat di bagian atasnya Supaya badan aku tuh keliatannya tuh lebih proportional Tapi kalo misalnya lengan kalian itu besar Tapi kaki kalian kecil ya kalian bisa lakukan itu sebaliknya Kalian pake baju yang lengannya itu lebih oversized Dan kalian bisa pake kayak skinny jeans gitu di bawahnya Untuk nunjukin area badan kalian yang kalian suka Kayak gitu Jadi kayak fokusnya itu bakal kemana gitu Gitu Semoga bisa dipahami Oke next Nah untuk sepatu ini juga aku udah mention berkali-kali Of course kalo misalnya kalian mau tinggi Kalian pake high heels Karena ini juga akan membantu kalian itu keliatannya lebih tinggi Dan juga kaki kalian itu keliatan tuh lebih ramping kalo misalnya kalian pake heels Untuk memilih heelsnya Aku sih lebih suka sepatu dengan ujungnya lancip Karena itu tuh bakal bikin kaki kalian itu lebih panjang Daripada kalo misalnya kalian pake ujungnya itu Yang ujungnya itu bulet Dan of course Warna kulit Jadi kalo misalnya kalian pake sesuatu yang warna kulit Itu tuh bakal bikin kaki kalian itu tuh panjang gitu loh Jadi kayak gak ada stopnya Tapi kalo misalnya kalian pake yang gelap Even kalo misalnya kalian pake heels dengan warna yang gelap Itu bikin kaki kalian tuh keliatannya tuh lebih pendek Jadi kalo misalnya kalian mau keliatan lebih panjang Kalian bisa pake sepatu dengan warna kulit Kalo misalnya untuk sepatu Kalian pake yang pointy shoes Dan juga heels Kalo misalnya kalian memang suka heels Kalo misalnya kalian gak bisa pake heels Kalian bisa cari flat shoes Dengan ujungnya lancip So Tiba-tiba memory cardnya penuh tadi Oke lanjut lagi Untuk tips yang selanjutnya Show your waist Aku sendiri tuh juga suka banget pake baju yang oversize Entah itu t-shirt, atasan, atau dress oversize gitu Aku juga suka banget pakenya Karena pake baju oversize itu tuh terpewe Tapi kalo misalnya kalian pake ini Itu badan kalian itu bakal kehilangan bentuknya It will be okay kalo memang kita itu lagi pengen santai Atau memang lagi jalan-jalan di pantai Atau memang pengen pewe doang gitu loh It's okay Tapi kalo misalnya kita ke occasion-occasion tertentu Yang kita tuh pengen keliatannya itu lebih kurus We have to show our waist gitu loh Karena waist itu tuh kan adalah Part terkecil dalam tubuh kita Jadi itu tuh yang akan bikin Ilusi kalo kita itu punya badan seperti gitar Spanyol Next High waist Pants Atau high waist skirt Itu tuh bakal bikin badan kalian itu keliatan lebih langsing dan lebih tinggi Kalian mungkin yang gak pede dengan kaki kalian yang pendek Kalian bisa pake high waist ini untuk bikin ilusi Kalo misalnya kaki kalian itu tuh lebih panjang Kalo misalnya kalian itu gak suka pake celana yang high waist Kalian juga bisa pake rock yang high waist Yang bentuknya itu A-line Itu juga bikin ilusi Kalo kaki kalian tuh keliatannya tuh lebih panjang Dan kalian juga keliatannya tuh lebih ramping Aku sendiri punya badan yang torsonya itu tuh lumayan panjang ya Jadi kalo misalnya aku pake high waist itu keliatannya itu tuh oke Tapi kalo misalnya buat kalian yang punya badan dengan torso yang lebih pendek Kalian mungkin gak mau pake yang terlalu high waist Karena itu bikin kalian tuh kayak tenggelam banget gitu loh Pilih yang medium rise yang gak terlalu tinggi banget Tapi masih keliatan high waist Nah untuk jeans juga menurut aku high waist jeans itu tuh kayak bener-bener penyelamat banget Karena high waist itu tuh bisa nutupin lemak-lemak bandel di perut kalian Even kalo misalnya buat kalian yang perutnya itu tuh kecil Kalo misalnya kalian pake celana yang terlalu pendek Itu tuh bakal bikin kayak lemak-lemak di samping kalian itu tuh keluar gitu loh Jadi kayak it's no good Kita gak mau itu We have to avoid that Makanya menurut aku high waist jeans itu must have banget Tips yang selanjutnya masih dengan jeans Menurut aku kalo misalnya kalian mau cari jeans avoid skinny jeans Skinny jeans itu bagus Tapi mungkin gak semuanya bisa cocok dengan skinny jeans Aku suka banget sama skinny jeans Tapi dengan berjalannya waktu aku tuh sadar Kalo misalnya aku pake skinny jeans itu tuh bikin paha aku keliatan itu lebih gede gitu Misalnya aku pake yang skinny jeans itu malah bakal memperlihatkan paha dan pinggul aku yang besar Jadi untuk menghindari itu aku pake straight cut jeans atau yang mom jeans gitu Jadi sejak aku mengenal mom jeans It's a life changing moment sih Aku tuh jadi kayak wow Aku pikirnya skinny jeans is good for me Tapi ternyata setelah aku pake mom jeans dan yang straight cut jeans gitu Itu bikin kaki aku keliatannya tuh lebih kecil Dan aku lebih pede aja pakenya gitu loh Kalo misalnya kalian pengen keliatannya itu lebih kurus dan lebih tinggi Kalian cari jeans yang potongannya itu straight cut Jadi again dia itu tuh potongannya tuh lurus Bikin ilusi pandangan orang itu ngeliatnya tuh lurus gitu loh Gak belok-belok dan pokoknya jadi lurus Jadi ramping kakinya gitu loh Dan satu lagi potongan yang cut brai Yes Cut brai itu tuh bisa bikin kaki keliatannya itu lebih langsing dan lebih tinggi Celana ini tuh dulu tuh musim banget di tahun-tahun 70-an, 80-an Terus tahun 2000-an itu tuh juga lagi trendin lagi cut brai Terus sempet hilang dan sekarang muncul lagi And yes, celana cut brai ini bikin kaki kalian itu keliatan lebih langsing Tapi sekarang aku tuh gak punya Jadi aku gak bisa kasih contoh But kalo misalnya kalian liat celana cut brai itu Dia itu potongannya itu kayak ramping di tengah Terus dia itu ngelebar lagi kan Nah itu tuh bikin keliatan kaki kalian itu tuh lebih langsing dan lebih panjang gitu Apalagi kalo yang high waist itu tuh bakal bikin kaki kalian itu tuh keliatannya tuh lebih proporsional gitu So itu tadi tips-tipsnya supaya kalian keliatannya itu lebih langsing dan lebih tinggi Sekali lagi ini gak ada bermaksud untuk body shaming ya Karena again everyone is perfect Dan walaupun kita tuh gak punya badan yang menurut standar dunia itu tuh cantik atau bagus We have to embrace ourself We have to love ourself more than anything else Kita harus mempunyai kepercayaan diri dulu dengan diri kita Supaya itu tuh juga bisa terpancar Dan kita tuh akan terlihat lebih menarik kalo misalnya kita itu percaya diri So number one rules we have to love ourself Thank you udah nonton sampe akhir video ini Semoga kalian suka dan semoga tips ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian Dan ajak mereka juga untuk subscribe channel ini Supaya channel ini bisa semakin berkembang Dan aku bisa semakin semangat lagi untuk bagiin tips-tips buat kalian Tungguin video-video dan konten-konten aku selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye-bye Bye-bye